Pemirsa, hari ini adalah perbincangan saya eksklusif bersama ayah anda dari Taki Malik, yaitu Bapak Abu Taki. Benarkah bahwa pihak Taki sudah bulat tekadnya untuk menceraikan salma finansunan? Atau masih ada kesempatan untuk keduanya bermediasi? Dan di sebelah kanan saya ada seorang perempuan yang kabarnya baru saja melakukan reparasi di bagian hidungnya. Apa yang dia lakukan dan seperti apa perubahannya? Inilah Rufi, No Sick. Pemirsa, seperti biasanya sebelum kita, wah ini membahas yang sedang ramai menjadi pertanyaan netizen. Ini antara salma sama Taki, apakah masih bisa disatukan gak sih? Kenapa sih salma gak datang aja ke Mesir? Kenapa, 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 kenapa. Benarkah sudah dicerai lewat telepon dan lain sebagainya ya kan kabarnya? Ya, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya di pojokan dulu, ini ada juga berita yang hot ya. Tadi pagi saya bangun tidur, melek, sering lihat posikannya Roro Fitri ya. Dia sedang memasang, jadi bundanya kayaknya ulang tahun gitu ya. Terus abis itu ada kelukesannya, Nyai Roro Fitri ya. Tahu gak kamu kelukesannya nih bunyinya seperti ini? Ini ya, ketika ada seseorang yang seharusnya menjadi suri taulah dan terhormat berpendidikan tinggi, disegani dengan serta merta menghina, mencemoh, menertawakan di depan publik dan di posting di media. Jadi gini ceritanya, jadi gini ceritanya, Roro ini kan waktu itu perawatan gitu lah. Terus suatu hari dia tuh melihat postingan dokter gitu, dia merasa bahwa dokter itu kok mengucapkan kata-kata yang mencumoh, oh dirinya, begitu loh ceritanya. Kedos ke? Tapi, nah itu aku gak tau lah itu. Terus Roro bilang, yaudah gak apa-apa, pokoknya ya mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah buat aku, gitu-gitulah dia berpeluh kesan. Biasa kan netizen kan, sapose, dokter yang mana? Siapa tuh? Iya, iya, cari kan, cek, 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 eh. Ketemu lah ya kan, tapi akhirnya dokternya mengklarifikasi. Kan yang dilihat itu di instastory, kalau instastory gini kan, instastory kan cuma sepotong doang kalimatnya. Gak jelas, padahal sebenarnya nih Ini klarifikasi dari dokternya nih Dari dokter Tan, dia bilang gini Begini kronologinya Jadi sebenarnya kata-katanya buat nyai Kata-katanya waktu itu dokter ucapkan Itu adalah dokternya itu Menirukan ucapan netizen Jadi iya tuh lagi Lagi bahas gini loh Di Instagram tuh netizennya komennya jahat-jahat ya Makanya jangan operasi Gitu Tapi kakak bentuknya instasori kan cuma sepotong doang Jadi kedengarannya seolah-olah dokternya Malah menudur Roro operasi Padahal bukan seperti itu Jadi itu hanya salah Tapi gak tau kata dokternya Aku udah telpon-telpon Roro belum diangkat Nanti deh kita pertemukan disini bagaimana Ya biar damai Kalau orang salah paham kan kita harus jamaikan Sekalian nanti tolong endorse Yang berikut teks Yang berikut Ini oh Ini kalau ini dari Dari Gracia Indri Ini kan kemarin sidangnya ya di Bandung Karena kan pindah dari Bandung Terus pindahnya ke kabupaten Eh ke Ya gak tau deh aku pokoknya pindah Tapi sama-sama di Bandung Dan terkuaklah sebuah informasi Yang mengejutkan bahwa Kata menurut pengacaranya Gracia Indri Bahwa Gracia Indri tuh Nafkahi David Noah Dari 300 ribu Hingga puluhan juta rupiah Tapi itu kan katanya Dari pihaknya kuasa hukumnya Gracia Indri Dari pihak David Noah kan kita belum tanya Oke next Yang berikutnya ada lagi Telefon siapa? Oh Bang Rohman Halo Bang Rohman Salamualaikum Bang Rohman Bang Rohman Halo Halo Bang Rohman Ya halo Bang Rohman lagi di Bandung Apalagi di Jakarta nih Bang Rohman Kebetulan udah Udah mau libur nih Tantung aja kali Oh di Bandung aja Bang Rohman nih kan kemarin sidang-sidang Sidang perdananya ya Di Bandung ya Ya Gak ada yang dateng juga ini Siapa? Gracia Indri dan David Gak ada yang dateng dua-duanya Gracia sama David Gak ada yang dateng Tapi pengasaranya pada akhir kemarin ya Dan memang diputuskan mediasi Nanti tanggal 9 Januari tahun depan Oh gitu Kan ini kemarin udah mediasi Kenapa harus mediasi lagi? Karena kan pengadilannya beda lagi Oh gitu ya Oh gitu ya Ya kemarin Semuanya Ya Sempat terhenti persidangan Karena dia-dia David Memiliki KTP dua Oh KTP-nya dua Oke Sehingga Satu di kota Bandung Dan satu di kabupaten Bandung Oh Lah kalau-kalau punya dua kan berarti bisa dong Sebenarnya di kota Bandung juga Di kabupaten bisa Ya Katanya Gracia Indri yang selama ini memberi nafkah pada David Tiga ratus ribu sampai puluhan juta Oh ya Itu betul sekali itu Benar Betul sekali Davidnya emang gak pernah ngasih duit ke Davidnya gak pernah ngasih duit ke Gracia Indri bang Sepanjang yang kita punya Ini bukti-buktinya yang ada bukti transfer dari Bira-Bira ini Tidak Tidak ada bukti transfer dari Tidak Oh gitu Jadi itu menjadi salah satu bukti yang memberatkan gitu Gugatan cerai Betul Ada bukti transfer dari Dari puluhan juta sampai ratus ribu Dari puluhan juta juga ada Bukti transfernya Oke Nah ini nanti Ini gugatan cerai Ada gugatan lainnya lagi gak sih Misalnya gonogini Atau masalah harta gitu Yang akan diperjuangkan juga Di dalam gugatan cerai ini bang Sejauh ini tidak 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 Ini Ada harta bersamakah Yang nanti akan diperbincangkan Sesudah perceraian Sidang perceraian selesai Bang Mungkin ada Mungkin ada Harta bersama ya Tetapi tidak 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 Karena Memang Tidak 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 Pempermasalahan Cerai dulu Oh jadi memang cerainya dulu Begitu ya Oke Nah Jadi Sebenarnya begini Sebenarnya begini Ada Ada Iya ya Ada apa Bang Ada rumah yang dimiliki oleh Gracia Jauh Menikah Iya Dan sekarang Buatannya oleh David dan keluarga Nih 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 Oke Jadi ada rumah yang dimiliki Gracia Nih Sebelum menikah Yang sekarang ditempatkan oleh David dan keluarganya Betul Oke Dan selama ini yang mencicil itu Sampai sekarang Sampai bulan sekarang Itu masih Gracia Oh yang mencicil Jadi itu hanya menampati dan keluarganya diboyok semenjak proses persidangan Oh gitu Oke Jadi itu masalah itu masih akan masuk dalam proses selanjutnya begitu ya Bang Baik Itu bisa saja diselesaikan secara berdamai nanti atau mungkin proses hubungan juga nanti Baik Gimana para pihaknya saja Bisa menyelesaikan itu Apakah secara damai atau seperti apa Gitu ya Bang Oke Baik Bang Rohman Terima kasih banyak untuk infonya ya Bang Selamat berlibur Bang Iya Ngomong-ngomong soal liburan Ini ada sebuah pesan dari pengacara kondang Hotman Paris Sarjana Hukum Iya 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 Yang ini Bung ada videonya Video yang saran buat orang yang mau liburan Ini ada saran dari Bang Hotman Paris Tips untuk para buaya darat di saat liburan Seperti apa Halo para buaya darat Ini musim libur Kembali ke anak istrimu Kembali ke anak istrimu Lupakan dulu pacar-pacarmu Cintai anakmu Bawa dia liburan Enjoy life Jangan lupa Pada akhirnya Kau akan kembali ke anak-anakmu Memang sih Si Tanti itu selalu menarik Tapi jangan lupa Ada waktunya juga bosan Hai buaya darat Back to your wife Sudah Seru kan ya Jangan lupa nonton Mawancara eksklusif saya Kak Rose Jangan Hotman Paris Sarjana Hukum Kapan? Nanti saat liburan Saat para buaya kembali ke kandang Sekarang kita kembali ke tahun kita hari ini Kita lihat dulu profilnya berikut ini Polemik pernikahan putri pengacara Sunan Kalijaga Salma Fina Sunan dengan seorang Hafiz Kurhan Taki Malik Kembali memasuki babak baru setelah kemarin Ayah Taki membeberkan sejumlah fakta seputar pernikahan putranya Yang kini masih berada di Mesir untuk menutup ilmu Ayah Taki mengkonfirmasi jika benar Taki telah menjatuhkan talak satu melalui telepon pada 20 November 2017 Sebelumnya menurut ayah Taki Salma telah 4 kali meminta cerai sejak 2 bulan pernikahan mereka Taki pun pernah beberapa kali meminta Salma menyusulnya ke Mesir Bahkan sudah memintakan surat jaminan untuk mempermudah mendapatkan visa Namun 2 kali keberangkatan Salma ke Mesir dibatalkan oleh pihak Salma 2 Desember lalu Salma kembali berniat menyusul ke Mesir Namun kali itu justru Taki yang menolak dengan pertimbangan Salma masih menjalani masa idah 3 bulan sejak ditalak Taki pada 20 November Taki sendiri belum bisa kembali ke Indonesia karena terikat kontrak selama masa pendidikannya Benarkah setelah melihat polemik yang semakin peruncing Taki justru semakin bulat untuk mencerahkan Salma yang baru dinikahinya 16 September lalu Melalui proses taruh itu Lalu bagaimana dengan niat Taki untuk membimbing Salma hingga menjadi ustazah Dan mengapa Taki masih memasang status menikah dengan Salma pada bio Instagramnya Mungkinkah pernikahan Taki dan Salma yang masih seumur jagung itu bisa dipertahankan? Oke baik sekarang kasih kebuk tangan dong Di ada bapaknya Taki, bapak Abu, Taki, Malik dan juga kuasa hukumnya Bang Ila Ferat Kenal sama pengacara-pengacara yang tadi saya wawancara kenal semua ya Bang ya? Tau loh Tau Teman-teman kita semua Oke Pak Abu saya mau tanya nih Pak Abu Taki Kemarin ada bio wawancara Pak Abu mengatakan bahwa dari pihak Taki justru semakin bulat untuk menceraikan Salma Apakah betul seperti itu? Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Jadi Kalau kami sebagai orang tua gitu ya Baik dari pihak Pak Sunan Maupun saya Sebenarnya tidak menginginkan Tidak menginginkan Tidak menginginkan perpisahan anak-anak ini Artinya kami punya pikiran selama mereka masih bisa disatukan Kenapa tidak kan gitu ya Jadi ini sepakat sebetulnya Antara Pak Sunan sama Pak Abu sebetulnya Dari awal Supaya anak-anak ini bisa damai gitu Kita kan dari awal memang sejak pernikahan kan sepakat dengan Pak Sunan Untuk mensupport anak-anak ini Sampai Mereka Sampai selesai kuliah Tapi menggandeng pengacara sekarang ini untuk apa Pak? Jadi begini Seiring perjalanan Setelah takki ada di Mesir kan gitu ya Nah sekarang kan sudah genap 3 bulan ini 3 bulan gitu ya di Mesir gitu Jadi ada kerikil-kerikil lah antara mereka berdua kan Yang namanya rumah tangga kan gitu ya Apalagi berjauhan satu sama yang lain kan gitu ya Tapi Dan Saya Sama Pak Sunan kan selalu komunikasi kan gitu ya Untuk bagaimana caranya ini anak-anak ini bisa Disatukan visi dan misinya Supaya tidak melebar kemana-mana kan gitu ya Dan itu sudah kami lakukan Sudah dilakukan Sudah dilakukan Jadi ketika jadi ribu itu sebenarnya Pak Abu dan Pak Sunan tahu Permasalahan mereka apa tahu Sebenarnya ini Masing-masing punya alibi gitu ya Masing-masing punya alasannya Jadi Salma mengatakan Taki ada salahnya Taki mengatakan Salma juga ada salahnya Nah ketika 20 November itu Taki menjatuhkan talak satu kepada Salma Itu berbicara atau berkonsultasi dulu atau Bapak? Saya malahan waktu itu kaget ya Kaget Karena Karena Waktu itu Salma baru balik dari Eropa gitu ya Dan saya tahunya Salma Katanya Setelah selesai liburan di Eropa itu katanya mau langsung ke Mesir Nah gitu Jadi begitu pulang dari Eropa Waktu itu Salma sempat ini Chattingan sama Ungi Taki gitu Bahwa Salma katanya Mau ke rumah Mau ke rumah kita kan gitu ya Katanya mau bawain oleh-oleh dari Eropa Kita senang sekali kan Salma mau ke rumah Habis itu kita tunggu Ternyata gak jadi kan gitu ya Nah Dapat beritanya itu malahan dari Salma juga gitu Bahwa Bahwa Taki sudah menjatuhkan talak satu Gitu Salma ketika bercerita itu seperti apa? Salma cerita sama orang tuanya ya Sama Pak Sunan ya Pak Sunan Jadi Pak Sunan yang ngomong ke Pak Sunan Kemudian ngomong ke saya Ini bagaimana nih Pak Kok Taki sudah menjatuhkan talak satu sama Salma Kemudian Pak bertanya kepada Taki Saya bertanya Habis itu saya bertanya sama Taki Apakah betul Taki menjatuhkan talak Benar Terus saya tanya apa alasannya Dibilanglah Poin satu Poin dua Poin tiga Gitu ya Oke ini ada-ada posi dengan Salma juga Yang kemudian cepat dihapus ya Bahwa dia menceritakan kronologi Pertengkaran yang terakhir dengan Taki Yang kemudian membuat Taki marah besar Begitu ada posisinya Coba dilihat Salah satu alasannya adalah karena waktu di Eropa Dia menggunakan selana Di tempat dingin Itu membuat Taki marah sekali Dan kemudian si Salma bertanya Kenapa kok marah sekali Masih tau aja Karena sepengetahuan saya Begini Begini Dan itu Saya klarifikasi sama Taki Memang betul ya Itu salah satunya Salah satunya Salah satunya Masalah itu Menurut keterangan Taki Tapi Yang lain-lain Banyak Yang lain-lain banyak Apakah salah satunya Karena Salma pernah Empat kali Memintas Cerai dari Taki Salah satunya itu juga Salah satunya itu juga Jadi ada salah berapa sebenarnya Pak Banyakkah poinnya Atau Ya saya Kira-kira ada Lebih dari 5 Atau 10 Atau Banyak sekali Saya Sehingga tidak bisa dihitung Gak bisa ngomong Masalah itu gitu Jumlah poinnya aja ya Pak Dan gak sempat ngitung juga Gak sempat ngitung Oke Tapi sebenarnya Ketika menjatuhkan talak 1 Bapak bertanya Gak sebetulnya keterangan Ketalaknya baru satu nih Oh iya Jadi Taki itu Dari awal bertujuan Sebenarnya Menjatuhkan talak 1 Dalam Islam itu kan Masa idah kan 3 bulan Iya 3 kali suci gitu ya Taki itu masih memberikan Kesempatan Sama Salma Untuk Untuk lebih banyak Merenung 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 maksudnya gimana Artinya Selama ini Apa Mungkin ada Nasehat-nasehat Taki Yang mungkin Barangkali diabaikan Sama-sama Terus Merenung itu Dalam arti apa Gak boleh posting Jadi gini Dalam hukum Islam itu Sebenarnya Kalau istri sudah Dijatuhkan talak 1 Itu Saya Jogjanya Istri itu di rumah Selama 3 bulan itu Banyak di rumah Di rumah Di rumah Untuk memperbaiki Mungkin Kalau ada kesalahan Diperbaiki Itu Taki Jelaskan itu Katanya Udah dijelasin Udah dijelasin Dijelasin Katanya Taki Katanya Taki Udah dijelasin Lalu Ternyata Apa yang terjadi Nah itu kan Dari 20 Sampai kemudian Katanya Pak Abu Bertemu dengan Keluarga Pak Sunan Itu kan Di hari Minggu kemarin Agak Jarak Agak lama Sebelumnya Sebelumnya Pernah ketemu Sebelumnya Pernah ketemu Kita malam Datang ke rumah Pak Sunan Kita sedih Bahkan saya Waktu itu juga Nangis kan Ibu Edi Waktu itu Nangis juga Kita Waktu itu Mencari Formula Formula Apa Kira-kira Bisa Menyatukan Mereka Berdua Apa yang sudah Dilakukan Dilakukan Ya Pak Sunan Sudah Memberikan Nasihat Sama Salma Bahkan Pak Sunan Di hadapan saya Juga pernah Memarahi Salma Depan saya Saya Waktu itu Sama Umi Taki Ke rumah Pak Sunan Malam Salma Dimarahin Sama Pak Sunan Lalu Apa yang terjadi Sesudah Tanggal 16 Itu Hari Minggu Itu Suasana Menjadi Panas Pak Sunan Kemudian Marah Marah Tanya Taki Istri Kamu Lagi Sakit Kenapa Kamu Tidak Pulang Kemudian Ada Ini Justru Lagi Sakit Salmanya Abinya Taki Justru Datang Minta Surat Nikah Apa Ngobrol Masih Sama Satu Visi Untuk Menyatukan Anak Anak Tiba Tiba Sesudah Hari Minggu Malah Jadi Berantem Jadi Begini Pada Hari Minggu Kemarin Kita Ke rumah Pak Sunan Kita Janjian Jam 9 Pagi Kita Sampai Di rumah Pak Sunan Itu Kalau Tidak Salah Saya Jam 9 15 Lalu Nunggu Dan Baru Ketemu Jam Nunggu Mobil Pintu Bagar Lagi Ditutup Tidak 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 Saya Telepon Saya Coba Telepon Beliau Tidak Tau Apabila Lagi Sibuk Atau HP Nya Di Silence Saya Tidak 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 Coba WA Saya Bila Pak Saya Udah Diluar Gitu Ya Cuma Gak Gak Kebuka Juga Sama Beliau Gitu Lalu Lalu Lama Nunggu Lumayan Lebih kurang Mungkin Sekitar Lebih kurang Satu jam Di mobil Habis itu Ada Keluarga Beliau Yang datang Dari luar Gitu Saya Sampai Gitu Saya Bila Mas Ini Ada Pak Sunan Gak Ada Silahkan Masuk Pak Lalu Dibukain Di Tupagar Lalu Lalu Kami Masuk Sama Umi Taki Masuk Sampai Di ruang Tamu Itu Kita Menunggu Lebih kurang Sekitar 30 Menit Lagi Pak Sunan Lagi Di Lantai Dua Sama Ibu Edi Begitu Turun Saya Waktu Itu Melihat Bahwasannya Keluarga Beliau Lagi Ini Masukin Barang 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 Ke Mobil Karena Waktu Itu Mau Ke Bandung Nah Pertama Ibu Edi Yang Keluar Dan Pada Saat Itu Ibu Edi Memang Lagi Nangis Lagi Nangis Lagi Sedih Gitu Gitu Gak Bisa Ngomong Saya Pun Gak Bisa Ngomong Gitu Terus Habis Itu Pak Sunan Datang Kasih minuman Ke saya Kan Gitu Lalu Beliau Mengatakan Pak Malik Rasanya Pada saat ini Bukan Waktu yang Tepat Untuk Berbicara Karena Memang Sekarang Kondisinya Istri Saya Juga Dalam Kondisi Sedih Gitu Ya Kondisi Tidak Stabil Gitu Ya Kemudian Kami Mau Buru-buru Ke Bandung Nih Jangok Salma Gitu Nah Ceritanya Begitu Pak Abu Tau Tidak Kenapa Pak Sunan Tiba-tiba Marah Di Instagram Saya Enggak Ngerti Masalah Itu Enggak Paham Masalah Itu Kita Lati Ini Video Sebetulnya Seperti Apa Kemasraan Taki Dan Salma Yang Kisah Percintaan Dan Pertemuan Mereka Itu Sebetulnya Banyak Inspirasi Banyak Apalagi Dengan Pernikahan Yang Melawita Aruh Di Usia Muda Kita Lihat Pertemuan Alcuran Alcuran M까 Wala Kali N mal the time Speaker Mike Sir S selamat menikmati 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 Tapi lebih kepada, saya sudah tanyakan, sudah rembukan dengan anak, sudah berbicara dengan ibunya, ya sudah. Kalau memang, Salma sudah minta maaf, tapi tetap saja, tapi tidak mau memaafkan, buat apalagi dipersatukan mereka. Yang ada nanti khawatirnya, terdepan malah gak baik, gitu loh. Tapi jauh dari lubuk hati Pak Sunan yang paling dalam nih. Kita singkirkan ya, kita singkirkan semua hal-hal buruk yang mungkin sekarang mengendap. Pak Sunan tuh berharap, berharapkah bahwa Taki dan Salma ini masih bisa berbicara dan sebagai orang dewasa yang sudah menikah untuk mencari jalan keluarnya untuk mereka? Ya tentunya yang sama ya, seperti yang dicatakan Pak Abu itu, bahwa saya, keluarganya Pak Saki, juga tentu kan berharap bisa hukum, bisa baik-baik saja ya. Itu namun demikian ya, karena memang dari pihak, Salma sudah betul-betul bulat dan sudah merasa kecewa, ya aku sudah bisa maaf, sudah memohon dan kebetulan saya sudah membaca. Membaca apa? Terima kasih bahwa Salma, saya sudah maafkan kamu, ya tapi pintu kesempatan untuk Anda sudah tidak ada lagi, nah. Artinya ya, Salma Pina harus kelegowo. Seperti itu. Ya, Salma Pina harus kelegowo. Pak Sunan sendiri sudah berusaha berbicara dengan Taki secara langsung? Itu dia yang saya bilang, saya bukan marah, tapi saya kecewa. Karena, karena? Pada saat Salma di rumah sakit, ya, saya langsung DM dong namanya suami, suaminya Salma, ya anak saja juga si Taki. Taki kamu tahu nggak Salma masuk rumah sakit? Iya, lalu jawaban Taki? Sampai saya ngomong panjang lebar, tadi bareng, baru dibareng 2 hari kemudian, dengan alat-alat, maaf ya, Taki sedang belajar, sedang, apa, ujianlah, apa, pertanyaan saya. Ya, apakah Taki di sana itu sekolah atau belajar selama 24 jam bulan? Iya, baik. Sehingga tidak sempat mengetahui perintah istrinya masuk rumah sakit, sehingga tidak sempat membalak direct message pertanyaan dari orang tuanya dalam hal ini saya, Pak Tuan. Baik, baik. Pak Sunan, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita nanti, boleh kita ngobrol lagi lebih panjang lagi, boleh ya Pak Sunan, ya? Kalau saya rasa sih gini loh, ya. Saya juga menghimbau. Kita sama-sama pak hati yuk, para orang tua, ya, para penganggara yang beretika juga. Untuk? Nggak usah kita sama-sama mencari kesalahan. Oke. Atau mau membongkar air satu sama lain. Baik, baik. Karena kita ini bukan manusia yang sempurna. Baik, oke. Kita ini punya dosa, punya tawang, punya air. Baik, oke. Baik, baik Pak Sunan. Jadi jangan, jangan saling mencari-mencari. Jangan, kaya tidak sempurna begitu pun di jahat juga mungkin tidak sempurna. Baik, baik Pak Sunan. Terima kasih banyak pesannya sudah sampai. Terima kasih atas waktunya. Baik, kurang lebih seperti itu Pak Ahri Taki. Ini kabar juga baru dengar sekarang? Baru dengar. Dan ini sejalan dengan keinginan Taki. Ya, begitu ya. Ya begitu. Begitu. Tapi sebagai orang tua pasti dimanapun juga pasti sedih. Ya, sedih. Terima kasih semangat dulu dong untuk Pak Abu Pasli. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Berikut kita lihat profil bintang tamu kita selanjutnya. Fani Ghassani lahir di Jakarta 19 Februari 1991 semakin dikenal di tahun 2007 saat memintangi sinetron Cinta Fitri. Perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Fero Walandau ini resmi menikah dengan Erwan Agustian Priambudi pada 20 Mei 2017 di Radenbahari, Jakarta Selatan. Seperti apa kisah Fani Ghassani setelah menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeni Rahmawati atau Boyen lahir di Jakarta 8 Januari 1989 sejak usia 5 tahun sudah menjadi penyanyi dan lut. Pada Juni 2013, Boyen merilis lagu Cintaku Lobet dengan jiri khas Goyang Hidung. Perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Bopak Castello ini kini dikabarkan baru saja mengubah tampilan hidungnya menjadi lebih mancung. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tadi kita bahas langsung update aja ya bahwa Boyen ini baru melakukan reparasi kepada wajahnya. Coba kita lihat. Oh iya. Tidak pasti dong. Tidak pasti sebelum dan sesudah. Tidak. Bedanya di mana Boyen? Kita akan bangun di mana Boyen ini tetap di Rupi. Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa. Terima kasih. kemarin ya abis dari Thailand dia pergi ke Korea iya ibu seneng banget sih bu terus ya tapi namanya pengantin baru ya pengantin baru itu kan pasti kamu akan melakukan segala hal untuk menyenangkan suami ya enggak sih iya pastinya apa aja yang kamu lakukan coba cerita ya biasalah kalau sama pasangan ya kan kita selalu pengen emang udah punya kita selalu pasti pengen menyenangkan pasangan kita masa sih ke lokasi syuting make up cantik-cantik ya kan ketemu suami kusem itu nah dulu sempat lah ada masa-masanya nggak pede oke muka nih kayaknya kok kusem ya ada noda hitamnya apalagi 40 tahun 40 tahun di situ ya gitu-gitu ya kamu sempat nggak pede aku nggak percaya deh kalau lihat foto-foto kamu di Instagram dilihat ya lu lihat-lihat fotonya itu kan mukanya fresh banget gitu flawless cerah ceria pasti ada rahasianya coba jangan rahasia di sini memang sih memang ada prosesnya Kak Ros jadi kebetulan banget ini aku bawa produknya aku menggunakan whitening skin whitening cream jadi yang merupakan krim yang diperkaya dengan alfa arbutin vitamin C ekstrak likoris dan vitamin B3 yang dapat membantu mengurangi kekusaman dan membantu menyamarkan noda-noda hitam serta ada ekstrak aloe veranya nih yang dapat membantu melembabkan kulit oh nah kayaknya menarik banget ya tapi cara pakainya gimana siapa tahu ini bisa menjadi tips yang berguna juga buat omirsa betul untuk yang ada di sini semua ya betul nah untuk cara penggunaan ini wah gampang sekali jadi caranya ini sangat mudah tinggal oleskan pada permukaan kulit terutama pada bintik-bintik dan noda hitam terus dua kali sehari ya pagi dan malam jadi caranya pijat secara lembut sampai krim terserap sepenuhnya ke dalam kulit tunggu beberapa menit sebelum menggunakan kosmetik pada waktu siang hari gunakan krim tabir surya pada wajah terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan jangan lupa juga nih ya untuk selalu menyimpan whitening di tempat yang sejuk kering dan jauh dari sinar matahari gitu jadi harus selalu ketutup ya jaga ya tupnya supaya jangan ketutup betul jadi biar hasilnya juga maksimal oke jadi bersihin dulu baru dioleskan krimnya terutama kalau ada noda-noda hitam itu kali ya iya dioles-oles gitu boleh coba ninter nih seni boleh coba iiii coba 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 ini boleh buat kalian boleh 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 ini kita kasih banget ya selamat menikmati habis ini kita akan tanya tips dari Boyen seperti apa jangan kemarin nonton tapi Rumi ini No Secrets Ma ini kita akan lihat coba metamorfosanya Boyen lagi coba kita lihat jeng 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 tapi yang kiri ini muka Boyen emang agak beda loh kok sebelumnya malah beda ya iya 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 apa sih sebenernya yang kamu setelah hidung kemarin apa di benang? di benang berapa benang? 33 benang 33 jadinya apa? coba ngadep saya nih jadinya jadi saya kalau foto itu nggak gepeng mukanya biasanya gepeng? biasanya kan mukanya gepeng banget kayak koinan kan koinan ya pengen zaming ya nah sekarang? nah sekarang udah ada yang nongol dikit jadinya buat foto kamera gitu mula saya ini bakalan ditambahin lagi nggak nanti? ini kan cuman ngontrak setahun perpanjang lagi nanti perpanjang lagi? udah berani tuh? apalagi yang mau kecilin apalagi? nggak sih kemarin ini sama ini tembolok nih kecilin kan saya kalau begini ada dua gitu baiklah Boyen dan Mani Gansani kamu duduk disini semuanya untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apakah pertanyaan saya ini jawabannya aku? fitnah atau atau fakta Boyen fitnah atau fakta bahwa bapak kamu itu sebenarnya nggak setuju banget kalau kamu nyanyi dangdut makanya setiap kamu manggung itu ibu kamu yang menutup-nutupi keberadaan kamu menyanyi dangdut fitnah atau fakta fakta ibu kamu bilangnya kamu lagi ngapain itu? makanya gimana ya? karena ya walaupun belum terlalu sering karena masih baru kan Kak Ros cuma kadang ya udahlah semua tuh pasti bakal bertanya udah punya anak satu kapan punya anak dua? kapan punya anak ketiga? waktu mau nikah juga kapan nikah? kapan nikah? pas bapak, kenapa lo bapak? ya bersih oke, fitnah atau fakta Boyen lagi bahwa kamu itu tanam benang di hidung itu salah satunya adalah untuk supaya cepat dapet jodoh fitnah atau fakta siapa sih yang mau dapet jodoh ya kan? Boyen, Boyen itu juragan buah yang waktu itu gimana? juragan buah waktu itu gimana? juragan buah waktu itu gimana? sekarang udah berubah juragan empang dia ganti profesi atau kamu ganti pacar? sebenernya mau ganti ya tapi apa dah ya ya udah begini karena emangnya dia sekarang gak punya pacar? iya udah udah kenapa aja ya tunggu tunggu kriteria-kriteria Boyen kalau cowok harus kayak gimana? cowok yang pertama itu kudu sayang saya sama emak saya gitu iya dua 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 kedua ya pokoknya nyenengin saya lah iya tiga nyenengin kamu tuh gimana caranya? yaudah pokoknya mah ada udah sediain deh semua tiga, 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 tiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga pokoknya boleh berkarir saya gitu nah itu kan itu kan semua kriteria ada di Bopak kenapa gak mau kenapa gak mau ah 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 rupiah Rupiah ... Januari tahun 4 Oh gitu, kan ini kemarin udah media sih Kenapa harus mediasi lagi? Karena kan pengadilannya beda lagi Oh gitu ya Oh gitu ya Kemarin Terhenti persidangan Karena dia siap tapi Pemiliki KTP 2 Oh KTPnya 2 Oke, sehingga Satu di kota Bandung dan satu di kabupaten Bandung Oh, lah kalau punya 2 Berarti bisa dong sebenarnya di kota Bandung juga Di kabupaten bisa Ya, gak bisa karena Gak bisa kan Karena Halo Ya Bang Halo Ini karena di Bandung Iya, iya, iya Gak bisa karena Gak bisa Karena waktu kita Di Bandung-Bandung Di kota kan super Oke Bang, ini bener bang Katanya Gracia Indri selama ini Yang menafkahi David Gimana? Ada berita katanya Gracia Indri yang selama ini Memberi nafkah pada David 300 ribu sampai puluhan juta Oh ya Itu benar Betul sekali itu Benar Betul sekali Davidnya emang gak pernah Gak pernah ngasih duit Davidnya gak pernah ngasih duit Ke Gracia Indri bang Sepanjang yang kita punya Ini bukti-bukinya Yang ada bukti transfer Dari Gracia Indri Tidak Gak ada bukti transfer Dari David ke Gracia Oh gitu Jadi itu menjadi salah satu Bukti yang memberatkan Gugatan cerai Betul Ada bukti transfer Dari Daritia Dari puluhan juta Sampai ratus Dari puluhan juta Dari puluhan juta Dari puluhan juta Nah ini nanti Ini gugatan cerai Ada gugatan lainnya lagi gak sih Misalnya gonogini Atau masalah harta gitu Yang akan diperjuangkan juga Di dalam gugatan cerai ini bang Sejauh ini tidak Tidak Harta bersamakah yang nanti akan diperbincangkan Sesudah perceraian Sedang perceraian selesai bang Mungkin ada Mungkin ada Harta bersama ya Tetapi sudah Tidak diantara-antara sekarang Karena memang Kita hanya Menurutkan Pempermasalahan Serai dulu Oh jadi memang Serainya dulu Begitu ya Oke Ada rumah yang dimiliki oleh Gracia Indri sebelum menikah Yang sekarang ditempat oleh David dan keluarganya Oke Dan selama ini yang mencicil itu Sampai setara Sampai bulan setara Itu masih Gracia Oh yang mencicil David itu hanya menampati Dan keluarganya diboyok Semenjak proses persidangan Oh gitu Oke Jadi itu Masalah itu Masih akan masuk dalam Proses selanjutnya Begitu ya bang Baik Itu bisa saja Diselesaikan secara bergambung Nanti Atau Oke Proses hubung juga Nanti Baik Gimana para pihaknya Saja Bisa Menyelesaikan itu Apakah secara damai Atau seperti apa Gitu ya bang Oke Baik bang Roman Terima kasih banyak Untuk infonya ya bang Selamat berlibur bang Iya Ngomong-ngomong soal liburan Ini ada sebuah pesan Dari pengacara kondang Hotman Paris Sarjana Hukum Iya 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 Yang ini Ada videonya Video yang saran Buat orang yang mau liburan Ini ada saran Dari bang Hotman Paris Tips untuk para Buaya darat Di saat liburan Seperti apa Halo para buaya darat Ini musim libur Kembali ke Anak istrimu Kembali ke Anak istrimu Lupakan dulu Pacar-pacarmu Cintai anakmu Bawa dia liburan Enjoy life Jangan lupa Pada akhirnya Kau akan kembali Kau akan kembali ke Anak-anakmu Memang sih Si Tanti itu selalu menarik Tapi jangan lupa Ada waktunya juga bosan Hai gue ya darat Back to your wife Seru kan ya Jangan lupa nonton Bawancara eksklusif saya Kak Rose Jangan hotman Paris Sarjana Hukum Kapan? Nanti Saat liburan Saat para buaya Kembali ke kandang Sekarang kita kembali Ketawa kita hari ini Kita lihat dulu profilnya Berikut ini Polemik pernikahan Putri pengacara Sunan Kalijaga Salma Fina Sunan Dengan seorang Pemirsa Hari ini Adalah perbincangan Saya eksklusif Bersama ayah anda Dari Taki Malik Yaitu Bapak Abu Taki Benarkah Bahwa pihak Taki Sudah gula tekatnya Untuk menceraikan Salma Fina Sunan Atau Masih ada kesempatan Untuk keduanya Bermediasi Dan Di sebelah kanan saya Ada seorang perempuan Yang kabarnya Baru saja Melakukan Reparasi Di bagian hidungnya Apa yang dia lakukan Seperti apa perubahannya Inilah Rufi No Sik Bermediasi 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 Oke, baik. Luisa, seperti biasanya sebelum kita, wah ini membahas yang sedang ramai menjadi pertanyaan netizen. Ini antara Salma sama Taki, apakah masih bisa disatukan gak sih? Kenapa sih Salma gak datang aja ke Mesir? Kenapa, 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 kenapa? Benarkah sudah dicerai lewat telepon dan lain sebagainya ya kan kabarnya. Ya, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya di pojokan dulu, ini ada juga berita yang hot ya. Tadi pagi saya bangun tidur, melek, sering lihat posikannya Roro Fitri ya. Dia sedang memasang, jadi bundanya kayaknya ulang tahun gitu ya. Terus habis gitu ada keluh kesahnya, Nyai Roro Fitri ya. Tahu gak kamu keluh kesahnya nih bunyinya seperti ini? Oh, ini ya, ketika ada seseorang yang seharusnya menjadi suri taulat dan terhormat berpendidikan tinggi disegani dengan serta-merta menghina, mencumoh, menertawakan di depan publik dan di posting di media. Jadi gini ceritanya, jadi gini ceritanya. Roro ini kan waktu itu perawatan gitu lah. Terus suatu hari dia tuh melihat postingan dokter gitu. Dia merasa bahwa dokter itu kok mengucapkan kata-kata yang mencumoh dirinya. Begitu loh ceritanya. Tapi, nah itu aku gak tau lah itu. Terus Roro bilang, yaudah gak apa-apa. Pokoknya ya mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah buat aku gitu-gitulah dia berpeluh kesan. Biasa kan netizen kan, Sapose, dokter yang mana? Siapa tuh? Iya, iya, cari kan. Ketemu lah ya kan. Tapi akhirnya dokternya mengklarifikasi. Kan yang dilihat itu di Instastory. Kalau Instastory gini kan, Instastory kan cuma sepotong doang kalimatnya. Gak jelas, padahal sebenarnya nih, ini klarifikasi dari dokternya nih. Dari dokter Tan, dia bilang gini, begini kronologinya. Jadi, sebenarnya kata-katanya buat nyai, kata-katanya waktu itu dokter ucapkan, itu adalah dokternya itu menirukan ucapan netizen. Jadi, iya tuh lagi bahas gini loh. Iya loh, di Instagram tuh netizen yang komennya jahat-jahat ya. Ih, makanya jangan operasi. Gitu. Tapi kak, bentuknya Instastory kan cuma sepotong doang. Jadi, kedengarannya seolah-olah dokternya malah menudur Roro operasi. Padahal bukan seperti itu. Jadi, itu hanya salah paham. Tapi, gak tahu kata dokternya, aku udah telpon-telpon Roro belum diangkat. Nanti deh, kita pertemukan di sini bagaimana? Ya, biar damai. Kalau orang salah paham kan, kita harus damaikan. Sekalian nanti tolong endorse. Yang berikut, teks. Yang berikut, yang berikut. Ini, oh. Oh, ini kalau ini dari gerasnya Indri. Ini kan kemarin sidangnya ya di Bandung. Karena kan pindah dari Bandung, terus pindahnya ke kabupaten. Eh, ke, ya gak tahu deh aku pokoknya pindah, tapi sama-sama di Bandung. Dan terkuaklah sebuah informasi yang mengejutkan bahwa, kata menurut pengacaranya Gerasi Indri, bahwa Gerasi Indri itu menafkahi David Noah dari 300 ribu hingga puluhan juta rupiah. Tapi itu kan katanya dari pihaknya kuasa hukumnya Gerasi Indri. Dari pihak David Noah kan kita belum tanya, ya. Oke, next. Yang berikutnya ada lagi. Telepon siapa? Oh, Bang Rohman. Halo, Bang Rohman. Salamualaikum, Bang Rohman. Bang Rohman. Halo. Halo, Bang Rohman. Ya, halo. Eh, Bang Rohman lagi di Bandung apa lagi di Jakarta nih, Bang Rohman? Kebetulan udah mau libur nih, apa? Tung aja kali. Oh, di Bandung aja. Bang Rohman ini kan kemarin sidang-sidang perdana-nya ya di Bandung ya? Ya, perdana di Kepupatan, Bandung. Enggak ada yang datang juga ini? Siapa? Gerasi Indri dan David, gak ada yang datang dua-duanya. Gerasi sama David, gerasi tapi pengasarannya pada akhir kemarin ya. Dan memang diputuskan mediasi nanti tanggal 9. Ini ada-ada-ada pusingan Salman juga yang kemudian cepat dihapus ya. Bahwa dia menceritakan kronologi pertengkaran yang terakhir dengan taki yang kemudian membuat taki marah besar. Begitu ada pusingan, coba dilihat. Salah satu alasannya adalah karena waktu di Eropa dia menggunakan selana di tempat dingin. Dan itu membuat taki marah sekali. Dan kemudian si Salma bertanya, kenapa kok marah sekali? Masih tahu aja karena sepengetahuan saya begini, 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 begini. Dan itu saya klarifikasi sama taki memang betul ya. Itu salah satunya. Salah satunya? Ya, salah satunya masalah itu. Menurut keterangan taki kan gitu ya. Tapi yang lain-lain banyak kata taki kan gitu. Yang lain-lain banyak. Apakah salah satunya karena Salma pernah empat kali meminta cerai dari taki? Salah satunya itu juga. Salah satunya itu juga. Jadi ada salah berapa sebenarnya ya Pak? Banyakkah poinnya? Ya saya. Kira-kira ada lebih dari lima atau sepuluh atau banyak sekali. Saya tidak bisa dihitung. Saya tidak bisa ngomong masalah itu gitu ya. Jumlah poinnya saja ya Pak? Dan tidak sempat menghitung juga. Tidak sempat menghitung. Oke. Tapi sebenarnya ketika menjatuhkan talak satu, Bapak bertanya enggak sebetulnya ketak. Ini ketaknya baru satu nih. Oh iya. Jadi taki itu dari awal bertujuan. Sebenarnya menjatuhkan talak satu itu dalam Islam itu kan Masa idah kan tiga bulan. Iya. Tiga kali suci gitu ya. Taki itu masih memberikan kesempatan. Sama Salma. Untuk? Untuk lebih banyak merenung. Merenung. Maksudnya gimana? Artinya selama ini mungkin ada nasihat-nasihat taki yang mungkin barangkali diabaikan sama-sama. Terus merenung itu dalam arti apa? Tidak boleh posting? Jadi gini, dalam hukum Islam itu sebenarnya kalau istri sudah dijatuhkan talak satu, itu saya Jogjanya istri itu di rumah selama tiga bulan itu. Banyak di rumah. Di rumah. Di rumah. Untuk memperbaiki mungkin kalau ada kesalahan, diperbaiki. Itu taki jelaskan itu gak kesal, Pak? Katanya udah dijelasin. Udah dijelasin? Dijelasin. Katanya taki. Katanya taki udah dijelasin gitu. Lalu ternyata apa yang terjadi? Nah itu kan dari daerah 20 sampai kemudian katanya Pak Abu bertemu dengan keluarga Pak Sunan. Itu kan di hari minggu kemarin. Itu kan ada jarak agak lama. Apa sebelumnya sudah ada perlindungan? Sebelumnya pernah ketemu. Sebelumnya pernah ketemu, kita malam datang ke rumah Pak Sunan ya. Kita sedih, bahkan saya waktu itu juga nangis kan gitu ya. Ibu Edi juga waktu itu nangis juga ya. Kita waktu itu mencari formula-formula apa kira-kira ini bisa menyatukan mereka berdua ini. Apa yang sudah dilakukan? Dilakukan ya Pak Sunan juga sudah memberikan nasihat sama-sama. Bahkan Pak Sunan di hadapan saya juga pernah memarahi Salma gitu ya. Dari depan saya gitu ya. Saya waktu itu sama Umi Taki ke rumah Pak Sunan. Malam Pak Sunan dimarahin sama Pak Sunan kan gitu ya. Lalu apa yang terjadi sesudah tanggal 16 itu? Hari minggu itu kemarin suasana menjadi panas. Pak Sunan kemudian marah-marah. Saya katanya, Taki istri kamu lagi sakit nih. Kenapa kamu nggak pulang? Kemudian ada ini justru lagi sakit Salmanya. Abinya Taki justru datang minta surat nikah. Apa yang terjadi sehingga yang paginya kata Pak. Pak kamu Taki ngobrol. Masih sama satu visi untuk menyatukan anak-anak. Tiba-tiba sesudah hari minggu malah jadi berantem. Jadi begini, pada hari minggu kemarin kita ke rumah Pak Sunan. Nah gitu ya. Kita janjian jam 9 pagi. Kita sampai di rumah Pak Sunan itu kalau tidak salah saya jam 9.15 gitu ya. Lalu nunggu dan akhirnya baru ketemu jam 10. Nunggu di mobil kan gitu ya. Kenapa nunggunya di mobil sih Pak? Ya pintu pagar lagi ditutup. Nggak ada orang. Oh udah diketak-ketak tuh? Nggak, saya telepon ya. Saya coba telepon beliau. Nggak tahu apa beliau lagi sibuk atau HP-nya di silence. Saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya tapi ketemu. Nggak diangkat. Nggak diangkat kan gitu ya. Kemudian saya coba WA. Saya bilang Pak, saya udah di luar gitu ya. Cuma nggak kebuka juga sama beliau kan gitu ya. Lalu? Lalu lama nunggu itu lumayan. Lebih kurang mungkin sekitar lebih kurang satu jam lah di mobil kan gitu ya. Habis itu ada keluarga beliau. Yang datang ya dari luar gitu ya. Terus? Saya samperin gitu. Saya bilang, Mas, ini ada Pak Sunan? Nggak ada gitu. Silahkan masuk Pak. Lalu dibukain ditutupagar kan gitu ya. Lalu? Lalu kami masuk sama Umi Taki kan gitu ya. Masuk dan sampai di ruang tamu itu kita menunggu lebih kurang sekitar 30 menit lah gitu ya. Nah Pak Sunan lagi di lantai dua waktu itu sama Ibu Edi. Pantrenya begitu turun? Nah begitu turun, saya waktu itu melihat bahwasannya keluarga beliau lagi ini, masukin barang-barang ke mobil ya. Karena waktu itu mau ke Bandung kan gitu ya. Nah, pertama Ibu Edi yang keluar kan. Dan pada saat itu Ibu Edi memang lagi nangis ya. Hafiz Kurhan Taki Malik kembali memasuki babak baru setelah kemarin Ayah Taki membeberkan sejumlah fakta seputar pernikahan putranya yang kini masih berada di Mesir untuk menutup ilmu. Ayah Taki mengkonfirmasi jika benar Taki telah menjatuhkan talak satu melalui telepon pada 20 November 2017. Sebelumnya menurut Ayah Taki, Salma telah empat kali meminta cerai sejak dua bulan pernikahan mereka. Taki pun pernah beberapa kali meminta Salma menyusulnya ke Mesir, bahkan sudah memintakan surat jaminan untuk mempermudah mendapatkan visa. Namun dua kali keberangkatan Salma ke Mesir dibatalkan oleh pihak Salma. Dua Desember lalu, Salma kembali berniat menyusul ke Mesir. Namun kali itu justru Taki yang menolak dengan pertimbangan, Salma masih menjalani masa idah tiga bulan sejak ditalak Taki pada 20 November. Taki sendiri belum bisa kembali ke Indonesia karena terikat kontrak selama masa pendidikannya. Benarkah setelah melihat polemik yang semakin peruncing, Taki justru semakin bulat untuk mencarihkan Salma yang baru dinikahinya 16 September lalu melalui proses taruh itu? Lalu bagaimana dengan niat Taki untuk membimbing Salma hingga menjadi ustazah? Dan mengapa Taki masih memasang status menikah dengan Salma pada bio Instagramnya? Mungkinkah pernikahan Taki dan Salma yang masih seumur jagung itu bisa dipertahankan? Oke, baik sekarang kasih kebuk tangan dong, ada perempuan Taki, Bapak Abu, Taki, Malik dan juga kuasa hukumnya Bang Ila Ferrat. Kenal sama pengacara-pengacara yang tadi saya wancar, kenal semua ya Bang ya? Tahu, teman-teman kita semua. Pak Abu, saya mau tanya nih Pak Abu Taki. Kemarin ada biwawancara, Pak Abu mengatakan bahwa dari pihak Taki justru semakin bulat untuk menceraikan Salma. Apakah betul seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kami sebagai orang tua gitu ya, baik dari pihak Pak Sunan maupun saya, sebenarnya tidak menginginkan perpisahan anak-anak ini. Artinya kami punya pikiran selama mereka masih bisa disatukan, kenapa tidak kan gitu ya. Jadi, ini sepakat sebetulnya antara Pak Sunan sama Pak Abu sebetulnya ingin supaya anak-anak ini bisa damai gitu. Kita kan dari awal memang sejak pernikahan kan sepakat dengan Pak Sunan untuk mensupport anak-anak ini sampai mereka selesai kuliah. Tapi, menggandeng pengacara sekarang ini untuk apa Pak? Jadi begini, seiring perjalanan, setelah Taki ada di Mesir kan gitu ya, nah sekarang kan sudah genap tiga bulan ini, tiga bulan gitu ya di Mesir gitu. Jadi ada kerikil-kerikil lah antara mereka berdua kan, yang namanya rumah tangga kan gitu ya, apalagi berjauhan satu sama yang lain kan gitu ya. Tapi, dan saya sama Pak Sunan kan selalu komunikasi kan gitu ya, untuk bagaimana caranya ini anak-anak ini bisa disatukan visi dan misinya, supaya tidak melebar kemana-mana kan gitu ya. Dan itu sudah kami lakukan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Jadi ketika jadi ribu itu sebenarnya Pak Abu dan Pak Sunan tahu, permasalahan mereka apa tahu? Sebenarnya ini masing-masing punya alibi gitu ya. Masing-masing punya alasannya masing-masing gitu ya. Tapi, Salma mengatakan Taki ada salahnya, Taki mengatakan Salma juga ada salahnya. Nah ketika 20 November itu Taki menjatuhkan talak satu kepada Salma, itu berbicara atau berkonsultasi dulu atau Bapak? Saya malahan waktu itu kaget ya, kaget. Karena waktu itu Salma baru balik dari Eropa gitu ya. Iya. Dan saya tahunya Salma katanya setelah selesai liburan di Eropa itu katanya mau langsung ke Mesir. Nah, gitu. Jadi begitu pulang dari Eropa, waktu itu Salma sempat ini chattingan sama Umi Taki gitu. Bahwa Salma katanya mau ke rumah, mau ke rumah kita kan gitu ya. Katanya mau bawain oleh-oleh dari Eropa ya. Kita senang sekali kan, Salma mau ke rumah. Habis itu kita tunggu ternyata nggak jadi kan gitu ya. Nah, dapat beritanya itu malahan dari Salma juga gitu. Bahwa? Bahwa Taki sudah menjatuhkan talak satu gitu. Salma ketika bercerita itu seperti apa? Salma cerita sama orang tuanya ya, sama Pak Sunan ya. Jadi Pak Sunan yang ngomong ke Pak? Ya, Pak Sunan ngomong ke saya, ini bagaimana nih Pak, kok Taki sudah menjatuhkan talak satu sama Salma gitu ya. Kemudian Pak Pak bertanya kepada Taki? Saya bertanya. Habis itu saya bertanya sama Taki, apakah betul Taki menjatuhkan talak? Benar. Terus saya tanya apa alasannya? Dibilanglah, poin satu, poin dua, poin tiga gitu ya. Sedih banget gitu ya. Nggak bisa ngomong. Saya pun nggak bisa ngomong gitu ya. Terus, habis itu Pak Sunan datang, kasih minuman ke saya kan gitu ya. Lalu beliau mengatakan, Pak Malik, rasanya pada saat ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara kan gitu. Karena memang sekarang kondisinya, istri saya juga dalam kondisi sedih gitu ya. Kondisi tidak stabil gitu ya. Kemudian kami mau buru-buru ke Bandung nih, Janguk Salma gitu. Nah, ceritanya begitu. Ceritanya seperti itu. Jadi Pak Abu, tahu nggak kenapa Pak Sunan tiba-tiba marah di Instagram? Saya nggak ngerti masalah itu ya. Nggak paham saya masalah itu. Coba kita lihat ini, ada video ini sebetulnya seperti apa sih kemesraan Taki dan Salma yang pisah percintaan dan pertemuan mereka itu sebetulnya banyak menginspirasi banyak. Dan di sana, apalagi dengan pernikahan yang melalui ta'aruh, begitu di usia muda. Kita lihat ini. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah